Intro Saat reskin narkoba Pores Karawang Jawa Barat kembali berhasil menangkap dan membongkar sindikat para pelaku kasus narkotika dan jenis obat-obat tertentu atau OKT dalam operasi anti-klodaya tahun 2023 Polisi berhasil meringkus 8 orang tersangka dengan barang bukti yang berbeda-beda Menurut Kasat Narkoba Pores Karawang, Arief Jainal Abidin dalam pengungkapan saat ini ada 7 laporan polisi atau LP yang didapatkan dari operasi anti-klodaya tersebut 5 LP adalah kasus berjenis narkotika 1 dan 2 LP adalah kasus OKT dari masing-masing tersangka jumlah barang bukti yang pariatif dan jumlah keseluruhan dari narkotika jenis sabu-sabu seberat 67,83 gram dari 5 tersangka telah berhasil diamankan dan 6.500 butir OKT berhasil diamankan 2 tersangka dari pemeriksaan terdapat 1 modus peredaran narkoba baru yang diungkap oleh penyidik yakni narkoba jenis sabu-sabu yang dikemas berupa permen modus permen ini didapat dari tersangka berinisial MF yang menjual 1 bungkus permen seharga 1,3 juta rupiah tersangka sendiri mengedarkan narkoba permen ini di wilayah Kelari dan konsumen lainnya yang dari luar Kelari Merekan-rekan sekalian dari media membuat ini untuk melihatnya melarikin bapak Pek Pores karena beliau kita bisa terima bekerja setelah masih ada kegiatan atau ini hari ini kita akan melaksanakan rilis Tim Sanggabuana selama operasi antik dan sampai tanggal 6 Agustus 2023 jadi ada 7 LP yang kita dapatkan dengan 8 tersangka 4 LP diantaranya 5 LP diantaranya adalah kasus jenis narkotika sabuk dan 2 LP adalah kasus OKT kemana kita dapatkan dari masing-masing tersangka dengan jumlah barang putih yang variatif dan jumlah keseluruhan dari narkotika 11 seberat total keseluruhan dari eh 56 tersangka itu adalah sejumlah 67,83 gram dan untuk OKT dari buah tersangka dengan 2 TKP sejumlah 6.000 6.500 butir demikian yang bisa saya sampaikan dan untuk saat ini jumlah tersangka sejumlah 8 orang orang saya dipertanyakan silahkan yang modusnya permen baik untuk permen ini didapatkan dari tersangka MP 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 mendapatkan 12 paket dengan modus dibungkus pakai permen kopi mana dalam permen itu sejumlah satu gram dengan harga satu kupusnya yang satu sehat sasaran sasaran sasaranya konsumen yang sudah penuh dengan dia pelajar belum rambat pelajar dia Karena menyangkut harga yang tinggi Ajar kemungkinan keberatan dengan harga segini Untuk bersangka orang mana aja dan Kita angkat di mana, bagaimana ada perlawanan Kalau dikelari tidak ada perlawanan Karena memang sudah kita ikutin Sejak zamannya dia Sudah 3 bulan yang lalu Memudahkan Permenungnya baru atau dimukulkan? Permenungnya baru Baru kita kembang saat ini ya Memang untuk mengelabui Karena sistem penjualnya adalah Cuma ditaruh di pinggir jalan Dan dikasih peta Untuk foto yang tidak dikirim kepada si pembelian Jadi seolah-olah memang bentuknya permen jatuh Kemungkinan tidak akan ditemukan Sama siapapun kecuali anak kecil Kemungkinan bisa menemukan juga Kalau tidak disitu Asal yang disangkakan Yang terhadap sabu-sabu adalah Pasal 1-12-1-14 Tahun nomor 3 Tahun nomor 3 Tahun nomor 3 Tahun tahun 2009 Terus di tempat kontrakannya dengan total keseluruhan Ditanya selama 3 bulan lalu Hukus permen ini untuk mengelabui Sistemnya ditaruh di pinggir jalan Dan dikasih petak Bentuk foto kepada pembeli Jadi seolah-olah permen jatuh Dan tidak akan ditemukan siapapun Kecuali yang bersangkutan Sedangkan untuk narkotika Mereka berjualan di bekas warung Seblak Di wilayah Tunggak Jati Rengas Dengklok Petugas polisi mendapatkan barang bukti Dikontrakannya sebanyak 5.860 butir Dan uang hasil penjualan Sejumlah 1.360.000 rupiah Guna mempertanggungjawabkan perbuatannya 8 pelaku tersebut Terpaksa digiring ke rumah tahanan Mako Pores Karawang Jawa Barat Untuk proses penyidikan lebih lanjut Dari Karawang Jawa Barat Tim Liputan TV Berita Memberitakan Terima kasih telah menonton